2021, aku membuka Januari 2021 dengan pergi ke Jogja bersama bapak, naik delman bareng di Malioboro, lalu mampir ke Surabaya dan mengunjungi kenjeran park, sehingga di Makassar menikmati pisang epe di pantai Losari. Tiba di bau-bau, aku disambut dengan terbitnya bukuku yang berjudul Sekolah Itu Hobi. Sebuah buku yang berkisah tentang perempuan Indonesia termuda, peraih gelar doktor di perguruan tinggi Tiongkok. Februari, kuisi dengan berjualan buku Sekolah Itu Hobi dan membuat konten-konten Youtube tentang destinasi wisata yang ada di Wakatobi. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, sudah 190 eksemplar buku Sekolah Itu Hobi yang terjuang. Pada bulan Maret, aku diterima untuk bekerja sebagai konten kreator di SMA Pradita Dirgantara yang ada di Boyolali. Namun, dengan segala pertimbangan dan diskusi dengan keluarga, aku memutuskan bismillah menolak pekerjaan tersebut. Sempat berhenti apply kerja saat itu, dan kembali buat konten serta berjualan buku lagi. Di tengah rasa bosan, pada bulan April aku mendapatkan kepercayaan untuk menulis biografi seorang profesor dari Jambi. Bagaimana beliau bisa sukses sebagai seorang akademisi, birokrasi, dan juga sebagai seorang entrepreneur. Satu bulan menyelesaikan naskah novel beliau. Di bulan Mei, aku diinbox oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi untuk menghadiri pelatihan digital marketing. Dan disitulah pertama kalinya aku bekerja sama dengan Dinas untuk mempromosikan Pariwisata Wakatobi lewat channel Youtube pribadiku Nina Nurahma. Pada bulan Mei, aku mempersiapkan diri untuk memenuhi segala persyaratan mendaftar beasiswa LPDP. Sampai terus mengedit naskah novel dan membuat konten-konten Youtube. Juni, aku isi dengan mengikuti tes Tufel dan ikut dua kali ofisial Tufel tes, sampai mendapatkan skor yang diharapkan. Juli pun demikian. Aku masih terus melengkapi segala persyaratan mendaftar beasiswa LPDP. Untuk lanjut S2, termasuk di dalamnya menulis motivation letter dan kontribusi pasca studi berulang-ulang. Tiba di bulan Agustus, aku apply beasiswa LPDP dan juga daftar CPNS. Di bulan ini juga, novelku berjudul Anak Desa Menggapai Mimpi, yang bercerita tentang perjuangan seorang profesor untuk menggapai kesuksesan di bidang akademisi, birokrasi, dan juga entrepreneur, diterbitkan. Masih di bulan Agustus, sambil menunggu pengumuman seleksi tahap 1 LPDP, aku berjualan buku Anak Desa Menggapai Mimpi, yang alhamdulillah dicetak sebanyak 500 eksemplar, dan sudah berhasil disalurkan sebanyak 300 eksemplar ke seluruh pembaca. Selain itu, di bulan ini juga aku mengikuti tryout soal-soal CPNS berulang kali. Sampai pada bulan September, aku berangkat ke Makassar untuk mengikuti tes CPNS di sana. Alhamdulillah, aku lulus tahap 1 LPDP, dan juga lulus passing grade CPNS, namun tidak lolos pada tahap berikutnya, SKB di CPNS. Sebelum pulang, aku sempatkan diri dulu main ke pantai Losari, mengunjungi Masjid 99 Kuba, menikmati pisang Epe, Mi Titi, dan Coto Makassar di sana. Di awal Oktober, aku mengikuti ujian subtansi akademik LPDP tahap 2. Alhamdulillah, lulus lagi. Oktober dikulanjutkan dengan mempersiapkan tes wawancara, dan menjelajahi beberapa spot wisata di kota Bau-Bau. Kukumpulkan segala pertanyaan yang mungkin saja akan muncul dalam wawancara tersebut, lengkap dengan jawaban. Aku juga tak lupa melakukan konsultasi pada senior-senior, dan mengadakan 2 kali simulasi interview. Pada akhir Oktober, aku diikutkan untuk mengikuti training of trainer oleh Wakatobi Sintasu dan sustur Swiss Contact. Tiba di bulan November, aku melakukan interview LPDP, dan dipercaya oleh Wakatobi Sintasu dan sustur Swiss Contact untuk melatih, serta mendampingi desa wisata Kahiyanga dalam pengembangan produk wisata dan pengelolaan perjalanan wisata yang berkelanjutan dan berbasis pasar. Di bulan November ini juga, Alhamdulillah bisa bertemu secara langsung bersama Pak Menteri Pariwisata Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Dan tibalah bulan Desember. Dalam situasi merayakan Wakatobi Web, karena kebetulan aku dipercaya menjadi curi dalam lomba konten kreator Wakatobi Web, saat itu juga pengumuman seleksi tahap terakhir LPDP keluar, dan aku dinyatakan tidak lolos seleksi, karena tidak direkomendasikan oleh interviewer. Padahal nilaiku cukup, namun karena tidak direkomendasikan oleh interviewer, maka aku dinyatakan gagal dalam seleksi LPDP. Sementara pada saat interview, aku sempat mengira akan lolos, karena interview berjalan dengan sangat lancar. Tak ada sedikit pun raut wajah, nggak suka dari interviewer terhadapku saat interview, tapi ya lagi-lagi belum rezeki. Aku harus mengikhlaskan perjuangan panjangku mengikuti seleksi LPDP tersebut. Sempat sedih karena mengingat usaha yang benar-benar udah maksimal, tapi kok nggak lolos? Tapi Alhamdulillah, kesedihan itu tidak bertahan lama, karena Allah ganti dengan kesibukan-kesibukan lain. Allah kasih kepercayaan lagi untuk melatih dan mendampingi desa wisata kolosoha. Dan hari ini, Alhamdulillah bersama profesor dari Jambi, yang sempat kutulis biografinya beberapa bulan yang lalu, mengajakku lagi untuk menulis biografi salah satu tokoh Jambi. Beberapa orang bilang, kamu ngapain sih di kampung? Nggak akan berkembang. Kamu mau main aja, nggak mau kerja di mana gitu? Semuanya aku respon dengan senyuman, karena aku sadar, tak mungkin bisa menjelaskan semuanya secara detail pada setiap orang yang bertanya tentang apa yang sedang aku kerjakan dan berapa penghasilan yang kudapatkan. Toh, kita juga nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, kan? Tanpa ku sadari, dalam hitungan jam 2021 akan berakhir. Ada satu hal dulu di awal tahun yang aku tulis begitu saja, tanpa tahu bagaimana caranya bisa terwujud. Tapi Alhamdulillah, atas izin Allah itu terwujud. Maka nggak ada alasan untuk aku berkelukesah, karena ada begitu banyak nikmat yang Allah beri di tahun ini. Ada beberapa hal yang sudah aku usahakan dengan maksimal, tapi Allah punya rencana lain, dan itu yang terbaik. Aku nggak tahu bagaimana 2022 nanti berjalan, kejutan apa yang akan Tuhan kasih nanti. Aku sih percaya, jika kita tak pernah keluar dari koridor yang Tuhan ajarkan, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika kita tak pernah mengeluh dengan nikmat kecil yang Tuhan kasih, maka insya Allah akan Tuhan kasih nikmat yang lebih besar lagi untuk kita. Jika kita fokus pada pengembangan potensi diri, nggak akan ada waktu untuk kita insecure. Selamat Tahun Baru 2022, teman-teman. Terus bahagia dan terus semangat berjuang ya. 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 Terus bahagia dan terus semangat berjuang ya.